Oke, selamat malam Jadi, udah lama gak upload sesi ini Jadi, sekarang kita akan mulai lagi Kita akan mulai lagi setiap minggu Setiap awal minggu, setiap akhir minggu Kita akan mulai lagi sharing mengenai List akumulasi saham yang paling banyak di akumulasi bandar Jadi, list akumulasi saham mingguan Yang beberapa, mungkin hampir sebulan-dua bulan ini Gak kita keluarkan karena kondisi market yang kurang kondusif Tapi mengingat market sudah cukup stabil Jadi, saya pikir list ini saya keluarkan lagi Saya kasih lagi, saya share lagi, saya buatin pembahasannya lagi Nah, oke Sebelum itu, kemarin waktu hari Sabtu Kita buat gathering gratis Webinar gratis mengenai sell in May and go away Jadi, kita buat gathering gratis itu Dan rekamannya bisa ditonton Di channel Youtube saya masih ada Dan intinya di video itu Di video itu, saya gak bilang bulan Mei IASG akan naik atau turun May ini ya, spesifik Kenapa? Karena sekarang market agak sulit untuk diprediksi Itu pertama Cuma dari data statistik yang ada Dari data statistik sell in May and go away Itu didapatkan data Bahwa memang kinerja investasi Bulan Mei sampai bulan Oktober Itu lebih rendah dibandingkan bulan November sampai bulan April Yang artinya kalau kita investasikan uang Di bulan Mei sampai bulan Oktober Itu imbas hasil atau returnnya itu lebih kecil Daripada kita taruh di bulan November sampai April Nah, tapi bukan berarti Sell in May and go away ini harus kita takutkan Harus kita takutkan Tapi justru harus jadi peluang Di samping itu Kemarin kita ada salah satu materi juga mengenai Sell in May and go away Di masa pandemi ini Gimana pandangan saya? Gimana pandangan saya? Pandangan saya Terlepas market turun atau naik bulan Mei ini Bulan Mei sampai Oktober ini Yang paling penting adalah Beberapa saham blue chip sudah turun di atas 20% Itu yang paling penting Masih bisa diskon lagi? Masih bisa Cuma kita tidak tahu Kita tidak tahu Jadi kemarin strateginya adalah Nabung saham bulanan Nabung saham bulanan yang video lengkapnya Bapak Ibu bisa lihat lah Di mana di channel Youtube saya Jadi untuk ke depan Jadi dibandingkan saran saya Dibandingkan nebak Bulan Mei ISG bakal ke 3700 Bakal ke sana Bakal ke sini Bakal ke sini Lebih baik Coba pikirkan strateginya Ini saham-saham blue chip sudah turun lebih dari 20% Strateginya bagaimana? Supaya kita bisa dapat harga average yang ideal Sudah Hanya seperti itu intinya Oke Nah jadi disini langsung saja Ini adalah list akumulasi saham mingguan Jadi list akumulasi saham mingguan Berarti tanggal 27 April sampai 1 Mei Satu Mei nya kan libur Jadi list akumulasi saham mingguan Yang pertama Saham yang pertama itu adalah saham Bank Danamon Yang pertama itu adalah saham Bank Danamon Kita lihat Bank Danamon Bank Danamon memang akumulasi 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 Teknikalnya pun cukup oke Teknikalnya kalau kita lihat cukup oke Kemarin naik Volumenya tinggi Kalau ditanya target Eh sorry Ini bukan BDMN Nah ini Bank Danamon Nah ini dalam 5 hari terakhir Naik cuma 4 hari terakhir Memang naikkan sedikit-sedikit Ini saham sempat masuk list akumulasi Eh sorry bukan list Tapi di market report harian Jadi kalau Bapak Ibu ikutin channel kita Itu ada market report harian Dimana ada list akumulasi bandar Di saham ini Dari awal April Itu memutuhi di akumulasi bandar Dan rutin setiap harinya Masuk list akumulasi ini Jadi gak heran Kalau saham Bank Danamon Terus naik Dan hari ini Atau kemarin Masih terus naik Dan statusnya masih akumulasi Lalu kalau ditanya target Bank Danamon berapa Itu sebenarnya Ada di sekisaran sini Sekisaran 2800an 2800 sampai 2900 2728 Nah diantara Supply area ini 2750 2800 Sampai itu untuk Bank Danamon Untuk Bank Danamon Nah selanjutnya Yang kedua itu adalah Sahami NKP Sahami NKP Ini pun salah satu saham Yang cukup banyak Di akumulasi bandar Kita coba lihat Di NKP Ya cukup banyak Di akumulasi bandar Kalau kita lihat Coba kita mundur Dua minggu ke belakang Atau dari periode sini 15 Real sampai 2300 Masih akumulasi juga Jadi seharusnya Saham NKP Ini menarik Jadi in case Nanti IASG turun lagi Mungkin bisa diperhatikan Saham NKP Juga menarik Karena biasanya IASG turun Saham-saham akan ikut turun juga Dan kalau begitu Bapak Ibu harus cari Saham-saham yang diakumulasi bandar Salah satunya NKP ini Jadi NKP turun Yang turun lagi Mungkin turun sampai Sekitar 5000an Baru bisa buy Atau Mau beli bertahap Juga silahkan Dengan targetnya 6500 Seperti itu Oke Selanjutnya Itu ada Saham Kimia Farma Jadi ini Saham Farmasi Yang Naik Gara-gara Gara-gara pandemi ini Naik Dan kalau kita lihat Selama masa sideways Atau pas Selama masa sideways Ini saham KF Diakumulasi bandar Dari tanggal 15 Kalau kita lihat tanggal 15 Di sini kurang lebih Nah jadi di sini Di kisaran sini Di masa ini Ini Harga saham KF Sebenarnya gak kemana-mana Harga saham KF gak kemana-mana Kalau kita bisa kotakin di sini Nah Di sini itu harga saham KF gak kemana-mana Tapi bandarnya akumulasi Ini broker summary Di area kotak ini Dari tanggal 15 Sementara Kalau dari tanggal 27 Dari tanggal 27 Ini broker summary-nya Kalau kita lihat Ada broker IF Yang rutin mengakumulasi Tapi sekali lagi Dalam ilmu bandarmologi Kita gak boleh Berpatokan sama broker Tapi kita fokus aja Sama pembeliannya Berapa banyak Akumulasinya berapa banyak Jadi gak peduli Siapa yang akumulasi Gak peduli Broker mana yang beli Karena ujung-ujungnya Kalau kita ngikutin broker Itu bisa Bisa jadi bumerang Buat diri sendiri Kenapa? Karena broker itu Bandar itu Bisa transfer Saham Bisa transfer sahamnya Ke sekuritas lain Jadi bisa transfer sahamnya Ke sekuritas lain Tanpa tercatat Jadi Tanpa tercatat Jadi Ya Maka dari itu Jangan berpatokan Sama broker Kecuali broker retail Itu gak apa-apa Cuma kalau broker-broker lain Itu lebih baik Gak usah Oke Selanjutnya Yang keempat Itu ada saham JAPFA Ini saham JAPFA Kalau kita lihat Seminggu terakhir Akumulasi Seminggu terakhir Berarti candle ini Karena Seminggu kemarin Cuma 4 hari Berarti candle ini Nah 4 4 hari terakhir ini Dia diakumulasi 1, 2, 3, 4 Diakumulasi Akumulasinya Cukup besar Akumulasinya cukup besar Coba kalau kita mundur Dari tanggal 15 Atau disini 15 atau disini Cenderung distribusi Jadi kalau seperti ini Gimana Kalau seperti ini Biasanya kita tunggu dulu Mungkin Dalam waktu Dalam waktu dekat Saham JAPFA Akan menuju 1,000 Eh 1,000 Sorry 1,050 1,040 1,050 Nah disini Kita perlu Review lagi Kalau dari bandarmologi Yang jangka pendeknya Itu cukup oke Tapi kita lihat nih Waktu dia breakout Kesini Kita lihat bandarmologinya Kita update bandarmologinya Jadi Bapak Ibu Bisa lihat sendiri Bandarmologinya Seperti apa Kalau ternyata Akumulasi Berarti kemungkinan Kenaikannya akan berlanjut Tapi kalau tidak Lebih baik Keluar dulu Atau masuknya nanti dulu Dan tunggu koreksi dulu At least Mungkin bisa dapat Di harga 950 lagi Bisa dapat Di harga 950 lagi Jadi itu Untuk saham JAPFA JAPFA Nah kalau Bapak Ibu Perhatikan Rata-rata saham Itu Pergerakannya Mirip-mirip Tadi misalkan Kayak Ini kita ingat ya JAPFA ya Ini saham JAPFA Pergerakannya Seperti mangkuk Ini Dari tanggal 15 Seperti mangkuk Lalu saham KF Dari tanggal 15 Seperti mangkuk INKP Dari tanggal 15 Seperti mangkuk Bang Danamon Enggak rasanya Bang Danamon Ya Bang Danamon Enggak rasanya Nah Poinnya apa Dari seperti mangkuk Seperti mangkuk itu Poinnya adalah Ya Ini Murni sentimen market Sebenarnya Kalau kita lihat ISG ISG pun Dari tanggal 15 Coba kita lihat Tanggal 15 Mana Ini harusnya Oh ini Nah ini pun Kalau kita lihat ISG Menyerupai mangkuk Menyerupai mangkuk Jadi Ya semua Sebenarnya Menduplikasi ISG Pergerakannya Menduplikasi ISG Karena Sekarang Itu Memang agak tricky Pakai price action Pakai bandarmologi Pakai FF Sebutlah Pakai analisa apapun Di masa sekarang Kenapa Karena umumnya Sebagus apapun Analisanya Sepositif Apapun nilai Indikatornya Kalau ISG turun Pasti Mayoritas saham Akan ikut turun Seperti itu Cuma Ini udah gak se ekstrim Dulu waktu ARB-ARB itu Jadi Sepertinya Masih bisa diikuti Dan masih bisa Kepakai untuk Teknikal dan Price action Coba memang agak Susah dan kita harus Hati-hati aja Oke Dan Yang terakhir Itu adalah Saham base Jadi saham ini Baru IPO Kalau gak salah Di Kolom komentar Beberapa video Kebelakang Itu beberapa kali Ada yang minta Pembahasan saham base Jadi saya bahas Disini aja Buat saham base Biar sekalian Jadi saham base ini Adalah saham IPO Jelas Dia IPO 2020 Bulan Maret Ya Bulan Maret Di IPO Saham base Seminggu terakhir Seminggu terakhir Atau dalam Candle ini Empat candle ini Dua merah Dua putih ini Itu Ada akumulasi yang cukup besar Dari broker YB Ada akumulasi besar Dari broker YB Kalau kita lihat Coba kita lihat Base 242 Kalau kita lihat Broker YB Atau jasa utama Capital Adalah Lead underwriter Nah ini Jasa utama Adalah lead underwriter Dari Base ini Lead underwriter Dari IPO nya base Dengan 700 Ini 700 7 juta 7 juta lot Dengan 7 juta lot Kita lihat Emang udah berapa banyak Saham base Yang kejual di publik Ke market Kalau kita lihat Belum sama sekali Belum sama sekali Artinya apa Artinya ini saham Kemungkinan Kemungkinan Akan direpoin Kalau saya lihat Kalau saya lihat Kemungkinan akan direpoin Dan harganya Masih akan terus naik Kalau saya lihat Jadi saham base Ini Dari sudut pandang Bandarmologi Biasa menarik Dari sudut pandang Bandarmologi IPO pun Bisa dibilang menarik Jadi saham base Sangat bisa Untuk Trading Sangat bisa Untuk trading Kalau gak salah Ada warannya juga Ya ada warannya juga Di saham base Ini sangat Bisa untuk trading Apalagi Warannya gak liquid Gini Biasanya kalau Saham-saham yang Udah busuk-busuk Induknya Yang udah Gak terlalu Gak terlalu menarik Lagi Biasanya warannya Udah sangat liquid Udah sangat liquid Contohnya real Real waran Ini udah liquid Terus ada Apalagi ya Sebat Kalau gak salah Ini udah liquid Banget Kalau udah gini-gini Biasanya Induknya Induknya Bakal Volatile Ya cenderungnya Volatile aja Gak cenderung naik Cuma untuk Base ini Untuk base ini Masih cenderung naik Seperti itu Jadi Itu Pembahasan kita Mengenai base Dan Ini ada 5 saham tadi Jadi ada Bank Danamon Saya rekap lagi Ada INKP Ada base Ada KF Ada JAPVA Jadi 5 saham itu Yang paling banyak Di akumulasi bandar Sebenernya ada lebih banyak lagi Cuma listnya Belum saya kasih Listnya akan saya kasih Mungkin Saya mungkin kasih list lagi Mungkin next week Tapi untuk minggu ini Saya cuma buat video aja Listnya gak saya kasih Karena belum diproses juga By the way Oke Paling dari saya Segitu aja Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like, share, dan subscribe Sampai ketemu Di video selanjutnya Semoga bermanfaat